Tentara Rusia dikabarkan mulai mendekati Pokrovs, Donetsk, Ukraina Timur. Surat kabar Moskovsky, Komsomoletsk, Rusia melaporkan bahwa kota itu berada dalam jangkauan senjata Rusia. Rumah sakit dan bank berhenti beroperasi dan pihak berwenang Ukraina segera mengevakuasi warganya. Kantor berita TAS mengutip informasi dari Pasukan Keamanan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pertahanan Ukraina di Novogrodowka retak sedikit demi sedikit. Meskipun Ukraina secara aktif mengerahkan pasukan cadangan, jumlah pasukan yang dimobilisasi tidak cukup untuk mengatasi situasi tegang. Sehari sebelumnya, menurut majalah Forbes, ratusan tentara Ukraina dari empat brigade beresiko dikepung di selatan Pokrovs. Posisi militer Ukraina di dalam kota terus-menerus dibombardir oleh Rusia dan mengalami kerugian serius. Pasukan Ukraina yang berusaha menyerang balik dalam kelompok kecil terpaksa mundur akibat serangan udara atau tembakan artileri Rusia. Kipos melaporkan Rusia secara bersamaan meningkatkan serangan terhadap Ukledar yang menjadi benteng pertahanan utama pasukan Ukraina ke arah Donetsk. Di Pokrovs, situs berita 163 Cina menyebut pasukan militer Korea Utara diakini hadir di dua wilayah strategis di kawasan Donbass, Ukraina Timur. Tentara Korea Utara juga dikatakan telah muncul ke arah Pokrovs, wilayah kedua adalah keras niliman kota strategis lainnya di wilayah Donbass. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.